Intro Hey, sahabat kece dan badminton lover Yes, 3 wakil gendaputera Indonesia yang semuanya harus berjuang dari babak kualifikasi hari ini lolos ke babak utama menyusul pasangan sabar karyaman gutama dan muhammad reza pahlevi isfahani pasangan juara dunia junior 2019 leo rolikarnando dan daniel martin juga sukses ke babak utama setelah mengalahkan wakil tuan rumah lainnya manipong jungjib krit tantianan kul 2224, 2117 dan 2118 iya, di game pertama setelah menjalani 3 kali jus leo daniel akhirnya kalah ketat di pertandingan game pertama 20-22 namun kedua pasangan yang tahun ini baru merintis karirnya di kelas senior sukses merebut game kedua dan ketiga mereka unggul 2117, 2118 dengan kemenangan ini leo daniel lolos ke babak 32 besar sayangnya di babak pertama nanti mereka harus saling berebut kemenangan dengan rekannya di pelatnas yaitu sabar reza yang lolos terlebih dahulu namun positifnya setidaknya indonesia sudah meloloskan satu wakilnya ke babak 16 besar Thailand Masters 2020 ya, sementara itu satu wakil terakhir Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana akhirnya lolos dari babak kualifikasi setelah menjalani pertarungan sengit selama 3 game dengan pemain Chinese Taipei Lin Chiayu dan Yung Mingse mereka unggul 1321, 2113 dan 2826 kedua pasangan ini saling berjuang keras di akhir game ketiga dan bahkan sukses menciptakan 7 kali setting dari poin 20 sama namun bisa diakui keberuntungan dan ketenangan Fikri Bagas hari ini mampu membawanya ke babak 32 besar selanjutnya pasangan ini akan menghadapi wakil Kanada Jason Anthony Hosu dan Neil Yakura sementara itu pasangan Alfian Eko Prasetya dan Andisa Saufika harus terhenti di babak kualifikasi setelah menyerah 2 set langsung dari pemain Hong Kong Yong Minok Eun Seyo 2112, 2118 hasil berbeda diciptakan pasangan muda ganda campuran Dejan Ferdinand Shah dan Serena Kani yang sukses ke babak utama setelah mengalahkan pasangan Thailand Calumpon, Charun Kitamon dan Kasini Korepap 2117, 1721 dan 2114 di babak 32 besar nanti Dejan Serena akan menghadapi pasangan Rusia Evgeny Tzedemin dan Evgenia Dimova Terima kasih sudah menonton!